Aku ngebuat server yang aman dan damai. Tapi seketika, semua orang yang ada di server akan saling bunuh-membunuh satu sama lain. 8 member termasuk aku akan bermain di server yang aktif selama 5 hari real life atau 120 jam. Dalam kurun waktu 4 hari, player akan dilarang untuk mencuri, masuk ke properti pribadi, atau membunuh player lainnya. Tapi di hari kelima, tepat jam 12 malam ketika The Purge dimulai, semua player akan masuk ke mode hardcore dan seluruh kejahatan akan dilegalkan. Kalian akan melihat pengkhianatan, pembunuhan berencana, dan banyak sisi gelap lainnya. Semuanya dimulai dari hari pertama. Mungkin kalian berpikir, ya di hari-hari awal gak seru dong, cuman cari kayu, batu, dan damai-damai aja. Well, kalian salah. Karena baru sebentar aku login, Gelo udah punya diamond. Dan gak cuman diamond, beberapa saat kemudian, dia bilang kalau dia udah punya 16 golden apple. Disini aku udah jelas-jelas kalah start. Aku masih nebangin kayu, tapi Gelo udah overpower dari hari pertama. Dan itu baru Gelo. Masih ada beberapa player Minecraft lainnya. Jadi setelah ngeliat progres Gelo yang udah cepet banget, aku gak mau kalah dan meningkatkan kecepatan progresku juga. Waktu malam hari, bukannya ngamanin diri di goa, aku memberanikan diri untuk maju bunuh-bunuhin mob yang ada, untuk ngedapetin lootingan lebih. Nooo, kamu tidak punya bapak lagi. Gak apa-apa, tetap cembuh dewasa. Dan di esok paginya, aku jalan untuk menyusuri biome savana. Disini, aku ketemu desa yang belum dijarah sama siapapun. Dan kalian semua pasti tau, kalau villager itu adalah resource paling berharga di Minecraft. Kalian bisa dapetin buku enchantment, armor diamond, golden carrot. Pokoknya dari villager, kita bisa naikin progres kita dengan cepet. Disini aku ngambilin barang yang bisa aku amanin dulu di desa. Bentar, ini dimana? Kok malah tiba-tiba disini? Loh, kamu Terikula? Haduh, maaf guys, malah kebawa mimpi gitu. Karena akhir-akhir ini, aku sering mainin karakter Terikula yang ada di Honkai Impact 3. By the way, kalian tau gak sih, Honkai Impact 3 ini anniversary yang ke-6. Sekaligus, update versi 7.0 yang dimana bakal banyak benefit untuk kalian para player lama ataupun player baru. Bakalan rilis karakter rank S baru yang namanya Lunar Vow Crimson Love. Yang dimana ini adalah Teresa versi dewasa. Awalnya kan si Teresa ini gak bisa gede-gede nih, mode cute terus nih. Tapi si Terikula ini akhirnya jadi satu-satunya karakter Teresa yang tumbuh dewasa. Selain rilis karakter, ada juga senjata rank S baru yang namanya Divine T untuk karakter Herschers of Sentience. Udah gitu ada outfit baru juga untuk karakter bro-nya dengan tema cewek kantoran. Beuh, mengelegar banget nih. Dan kalau di total-total, sepanjang event ini kalian bakalan dapet 25 kali free draw. Dan terkhusus untuk kalian yang rajin login sampai 2100 hari berturut-turut, lama, karena kalian dapetin bonus draw lagi sebanyak 20 kali. Tapi player lama yang mungkin udah jarang main, jangan nangis. Karena untuk player yang comeback, bisa dapetin 1 battlesuit rank S secara gratis untuk karakter Herschers of Lension atau Silverwing NAX. Udah gitu kalian bisa dapetin karakter yang kalian pilih secara bebas, Trophy khusus Anniversary, dan Figma khusus Anniversary. Baik banget lah Honkai ini. Buruan kalian login aja yang masih ada Honkai Impact 3, dan download kalau kalian pemain lama, supaya kalian gak ketinggalan hadiah-hadiah menarik. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Honkai Impact 3. Dan ambisi dimana aku pengen ngalahin semua orang, akhirnya mulai membisikkan ide yang jahat. Ini aku agak sadis sih, tapi... Kalau kita bunuh semua villagernya, gimana? Hmm... Mungkin kita sisain dua aja. Wuih... Ih... kabur dia. Ini terpaksa aku lakuin, biar gak ada yang memakai kalian. Aku bunuh semua villager dan cuma nyisain dua orang aja. Aku sekap mereka, jadi satu-satunya orang yang bisa ngeakses tradingannya adalah aku sendiri. Dan yang kalian harus tau, desa ini lumayan deket sama spawn point utama, ada potensial player lain mulai login, dan mungkin ngedatengin desa ini juga. Jadi untuk ngelihilangin jejak dan bukti, aku harus buru-buru nyembunyiin dua villager ini. Oke, jurangnya lumayan dalem tampaknya. Wow... S**t... 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 Oke, udah. Apakah ada yang mainin? Oh iya... Hei, itu sandwich! Woi, sen! Hei, lagi apa kau? Ini, nyari diamond. Ntar, ntar aku ke atas Rick, ntar. Dan kekhawatiranku bener terjadi. Beberapa saat kemudian blue Rick dateng dan untung aja, tempat penyekapan villagernya udah jadi. Untuk makin menghilangkan jejak, aku pura-pura gak tau apa-apa. Aku pura-pura gak tau kenapa di desa ini gak ada warganya sama sekali. Pak, aku baru mau nanya sebenernya. Ya? Villager disini tuh kenapa kosong? Berarti udah ada yang ini sih. Maling. Yang baru kulihat sejauh ini baru gelo yang masuk sama kau. Iya. Menurut kau gelo udah kesini belum ya? Kayaknya udah. Jejak berhasil dihapuskan. Tapi untuk lebih mengamankan posisi, aku harus bareng blue Rick dulu untuk sementara, dan bersikap seolah baru masuk server juga. Aku bagiin hey bell ku ke dia, travel bareng, bahkan bunuhin mob dari sore sampe malem. Aku kejar aku. Aku kejar aku. Aku manggil doang. Eh, pas aku gak. Kasih ria, kasih ria. Daikah irik. Eh aku gak ngeliat loh. Padahal aku manggil doang. Anjir kok bisa ngeliat dia ya? Kau terlalu ini. Kau terlalu brutal bro. Gak tau kenapa setelah lumayan lama bareng blue Rick, aku merasa dia adalah orang yang baik. Tapi, tapi gak tau juga deh. Gak ada yang bisa kalian percaya sepenuhnya di server ini. Oh iya, disini blue Rick sambil live, jadi kadang dia ngomong sama viewersnya. Oh iya guys, jadi keunikan di The Burge ini, ada satu Ancient Golden Apple untuk membuat nambah darah kita guys. Nah, aku belum jelasin soal fitur itu ke kalian. Jadi, di server ini kalau kalian mati, kalian bisa kehilangan total darah. Dari total 10, mati sekali jadi 9. Dari total 9, mati sekali jadi 8. Begitu seterusnya, sampe kalau darah kalian habis, maka kalian dinyatakan mati dan didiskualifikasi. Kalian gak bisa ikut permainan lagi. Tapi, dengan item Enchanted Golden Apple, kalian bisa nambahin total darah yang kalian punya. Satu Enchanted Golden Apple itu setara dengan satu darah. Jadi di game ini, Enchanted Golden Apple nilainya sangat tinggi dan sangat berharga. Dan semua kesebar di chest kayak Minecraft pada umumnya. Plus, kalian bisa juga dapetin dengan ngebunuh beberapa boss kayak Ender Dragon, Elder Guardian, dan Warden. Oke, balik ke game. Oke, seriusan, balik ke game. Disini aku dan Blue Rig travel lumayan jauh untuk nyari lokasi bagus untuk ngebuat base. Dan sambil travel, kita ngambilin beberapa resource yang berguna. Oke, siapa yang paling beruntung, Sen? Kau kasih tulang berapa? Aku kasih tulang berapa. Oke. Kau dulu. Satu-satu dulu. Oke, oke. Aku dulu, aku dulu. cinceling, cinceling, cincang, cut, abah, kasunut. Cerot. Langsung satu. Langsung satu. Deku aku nih, aku nih. Satu. Shuuu. Kok dia marah? Kok dia melotot? Oh, ada domba. Kukira dia melototin aku. Kita lihat keberuntukannya. It's a sandwich, guys. Jangan-jangan buat aku malu di depan penontonnya Blurik. Eh, dengerin, dengerin. Serpian. Dia aja memberosak ya. Ini, Rik-Rik. Oke, oke. Hup. Gak mau. Yang ini-ini lebih nakal. Nah, dapet satu. Best friend. Kau berapa tulang? Berapa? Empat apa? Tujuh belas. Empat. Anjingku mana? Lah? Rik! Dorongin, dorongin anjing itu, Rik. Dorong, Rik. Ada di atas, Rik. Dorongin anjingku. Mana anjing? Nah, itu, itu, itu. Nah, dorong-dorong dia, Rik. Biar jatuh ke bawah. Nah. Oh my... Bukan salah aku, ya. Tega-teganya kau, Rik. Bukan salah aku, sih. Tega-teganya kau, Rik. Setelah ngelakuin perjalanan panjang, bareng-bareng, aku makin yakin lagi kalau Blurik adalah orang yang baik dan aku pengen untuk kerjasama bareng, sama dia, gitu. Di situasi kayak gini, kerjasama temen jauh lebih menguntungkan daripada aku kerja sendiri. Progresnya pasti bakal jauh lebih lambat kalau sendirian. Sampai akhirnya, perjalanan ngebawa aku dan Blurik ke ruin portal. Tapi, sayangnya, hari udah malam. No, no, no. Anjingku. No. Kau jangan pake pedang. Kau jangan pake pedang. Oh my God. Malam chaos itu akhirnya berakhir juga, dan tiba-tiba si Vimau login. Aku ajak dia ketemu, ya, buat sekedar basa-basi aja, karena cuman kita bertiga yang lagi on di server ini sekarang. Sambil nungguin Vimau dateng, aku sama Blurik mutusin untuk maini. Tapi, insiden menimpa anjingnya Blurik. Oh, no. Apa? Ah, mati anjingku. Kok bisa? Jalan. Kok anjingmu, kok anjingmu? Kau gak kasih makan anjingmu? Kayak kau kasih makan. Apa kita bikin kuburan dulu kali ya? Gak usah lah, anjing copo emang. Disini kita dapetin beberapa iron, jadi aku bisa bikin helm iron, dan gak sampe disitu, aku caving lebih dalam lagi untuk ngambilin lebih banyak iron. Akhirnya, si Vimau bilang, kalau dia udah sampe di lokasi. Jadi aku sama Blurik mutusin untuk balik ke atas dan nyari Vimau. Kan lah, kan lah, kan aku terpucuk, aku terpucuk. Tunggu, Bisa gak? Nice. Sialan. Terima kasih kau ke anjingku, Rik. Itu aku sekali hit, dia langsung membantu. Makasih, Jing. Woy, Jing. Makasih, Jing. Gak, namanya ini. Suherman. Oke, Suherman. Kerja bagus. Pim. Nah. Wih. Aku takut kamu. Halo, Pimo. Kok dimana, Pimo? Temasalah. Pimo. Mana? Kok itu mana? Aku lagi gali-gali, Pim. Aku lagi gali-gali. Bentar, bentar. Jangan diam di situ aja, Pim. Diam di situ, Pim. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol soal gimana progres Vimau, kayak lagi bertim sama siapa, terus udah dapetin apa aja, sampai hari mulai malam dan kita mutusin untuk tidur bareng. dan layaknya lelaki jantan pada umumnya, bangun pagi kita ngobrol sarapan di atas kasur sambil ngobrolin siapa yang harus kita waspadai di malam The Purge. Gak gini, Gak gini, di The Purge nanti kan pasti yang dominan itu yang jago PvP kan? Oh iya, benar, benar. Iya, terus di sini tuh yang jago PvP menurutmu siapa? Selain aku lah ya. jangan jago yang PvP doang, tapi jago, apa ya, yang kau harus hati-hati siapa lah orang yang bener-bener kau harus hati. Kalau aku tadi kesimpulannya si Kenjo. Nah, iya Kenjo dia pinter, dia lincah sama jago PvP. Kalau setau gue ya, setau gue bermain warnet bersama dia tuh kayak gitu. Oke, aku ada opsi kedua sih, Zen. Apa? Yang kedua yang ku takutin, Gelo. Aku takutnya dia bisa jadi musuh, jadi musuh dalam selimut takutnya. Dia jago, apa ya, dalam berbicara. Aku takutnya... Bisa, bisa, bisa begitu. Iniin sama Gelo gitu. Aku takutnya kalau dia tuh, pertahanannya itu loh, yang dia udah cover in Diamond bro. Hari pertama. Meanwhile aku, gembel kayak gini. Dan setelah ngobrol-ngobrol, gak tau kenapa, kita sepakat aja. Kalau aku, Blue Rig, dan Female, akan menjadi aliansi, dan menjadi satu tim. Dengan objektif baru, yaitu, nge-speedrun server ini, dari hari pertama. Oke, biar aku jelasin. Kalau kita bisa ke Biome N secepat mungkin, kita bisa akses NCT. Yang dimana di NCT ini, bisa ngasih kita Enchanted Golden Apple, Diamond Armor yang udah ke-enchant, dan Elytra. Pokoknya satu bangunan ini, itu bisa ngasih banyak barang yang overpower. Tapi karena kita bukan speedrunner profesional, aku bagi jadi empat langkah, untuk setidaknya kita bisa mengamankan diri, dan gak terlalu gegabah gitu. Pertama kita kumpulin armor, kedua kita berangkat ke Nether Fortress, ketiga kita ngumpulin Ender Eye, dan terakhir kita meluncur ke Stronghold. Tiga-tiga, sini-sini. Kagak, kagak, bapak. Gak, enggak. Wih, kau jangan nonjok-nonjok. Eh, 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 Suherman, Suherman. 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 Bukut Suherman. Jangan, jangan galak, jangan galak. Emang kelakuannya gitu, Suherman. Kepukul. Gak ada makanan apa? Suherman, Suherman. Udah, udah, stay, stay ya. Stay, 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 stay. Udah dong, udah dong, udah dong. Udah dong, sabar, sabar. Oke. Oh, udah gak, udah gak, udah gak, udah gak, udah. Udah, udah gak apa. Oh, iya, ini Pim, sebagai ucapan terima kasihku, Pim. Eh, bukan. Ini adalah celana pertemanan. Oh, God. Ini adalah babi pertemanan. Ini adalah Edirik. Mouse block pertemanan. Ini adalah last sheet pertemanan. Ini kulit sunat pertemanan. Oke. Oh, no. Punya gue, Allah. Tuh. Aneh aja. Masuk ke langkah pertama. Kita akan ngumpulin armor. Terutama Vimau. Yang harus cari iron, karena aku sama Blurik, udah bisa buat full set armor iron hasil dari mining sebelumnya. Tapi, bukannya iron. Vimau malah ngedapetin diamond. Udah. Oh, diamond. Diamond kun nih. He Oh 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 Okay let's go Diamond lagi Diamond lagi Diamond lagi Alright Disini jujur aja, aku merasa kalo Blue Rig dan Vmau adalah aliansi yang asik gitu Kayak kita seru-seruan bareng sepanjang main di server Tapi seiring berjalannya waktu Sedikit demi sedikit mulai muncul gerak gerik yang aneh Di antara mereka Disini aku gak cuma nyari diamond Karena gold juga bisa kita manfaatin Untuk trading sama piglin nanti di nether Dan setelah lumayan lama ngehabisin waktu Untuk strip mining, aku merasa kalo Ini udah cukup Pimau Hehehe Oh Yang nyaut malah Pim 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 Udah cukup Rik Jangan marah Rik Jangan marah Rik Aku nemu satu kali aja Udah Rik Cukup Rik Nih 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 lu gali ini ya Nanti lu pura-pura gali ini ya Sabar 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 Oke 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 Nih nanti lu pura gali ini cepet-cepet Tuh 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 Sabar sabar Gila guys Gila guys Allah salju gila Ya gila Emang aku gila Strip mining udah berhasil ngasih kita total 23 diamond setelah kita gabungin Dan beberapa iron sama gold Oke next kita harus ke tahap yang kedua yaitu pergi ke nether fortress Dari 23 diamond ini semua aku ubah jadi 3 celana dan 2 diamond kita pake untuk buat enchantment table Obsidian bisa kami dapetin lewat ruin portal dan sementara aku baru ngasih 7 book self untuk enchantment table nya Ya meskipun enchanannya belum maksimal gitu kita tetep bisa enchant beberapa armor setidaknya untuk nambah sedikit pertahanan Dan sisa dari obsidian nya aku pake untuk buat nether portal Setelah semuanya siap Kita berangkat untuk nyari nether fortress Dua dulu guys Berhubung spawn portal kita di area crimson forest disini tuh banyak piglin Jadi kita manfaatin waktu untuk ngetrading dulu gold hasil mining sebelumnya Tujuan kita itu untuk nyari potion fire resistant Fungsinya satu jaga-jaga kalau semisal ada yang jatuh ke lava Dan kedua bantu kita untuk lawan blaze Eh dapet nih Berapa berapa satu Satu Oke Keep-keep dulu ayo pimp kita cari lagi pimp Apa ini yang caton soul speed Awas Awas bagas belakang Aaaaah Aaaaah Nether fortress Uuuuuh Nether fortress Akhirnya aku dan Bluric ngedapetin potion fire resistant Sekarang kurang si Vimau aja Tapi kata Vimau begini Udah nih aku tinggal satu doang nih tinggal Vimo kurang Vimo Aku udah dapet nih fire resistant Gua sih gak perlu sih fire resistant Karena udah kuat gitu Hehehe Klaaaas Yang bener bang kuat bang Kutas ya Kita siap dan sekarang kita akan berangkat untuk nyari Nether fortress Dan ternyata Baru 5 menit jalan Nether fortress udah ada di depan mata Mana Mana Kiri 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 Oh iya Wah anjir Oh my god 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 Wah 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 Awalnya sih kita seneng nemuin Nether fortress dengan cepet Tapi Mulai dari sini nih Kecerigaan kita Mulai muncul Enak nih Enak nih spawner ini Disini kita udah langsung disambut sama blaze spawner di depan mata Tapi untuk mempercepat proses ngumpulin blaze Aku suruh blue rig sama Fimo nyebar Untuk nyari spawner lainnya Jadi blaze rootnya lebih cepet dan lebih banyak dapetnya Dan ketika mereka mulai mencar Fimo gak sengaja nge-gap blue rig Ngomong sebuah hal Dia dapet golden apple katanya Katanya dia bilang gini Dia bilang gini bang Sen Eh guys Diam-diam aja guys ya sama bang Senwin sama yang lain Padahal dia gak tau kalo Aku ada di bawah dia Deketnya Dongo Jadi ketawan rahasianya Disini si Fimo mergokin blue rig yang nemuin enchanted golden apple di chest Dan yang parahnya Blue rig berusaha untuk nyembunyiin barang berharga itu dari aku dan Fimo Kalaupun dia nemuin enchanted golden apple Dan dia ngomong ke kita Ya itu bakal tetep jadi punya dia gitu Kenapa harus disembunyiin hal itu Tapi kita tetep lanjut untuk nyari nct Dengan posisi dimana aku lebih berhati-hati lagi sama blue rig Aku gak tau apa yang dia rencanain ke depannya Setelah aku cek chest di nether fortress ini Kita balik Dan kita lanjut ke tahap yang ketiga Yaitu ngumpulin ender eye Oke kita sampai di war forest Dan disini aku akan bunuhin banyak endermen untuk mendapetin ender pearl Selagi kita bertiga nyari ender pearl Tiba-tiba blue rig AFK Dan disini entah kenapa Fimo ngajak aku untuk berdiskusi Entah apa yang mau didiskusi ini ya Tapi Fimo kayak nyari tempat jauh banget Seolah dia gak mau blue rig denger juga Kenapa? Nah seolah-olah Nah seolah-olah Wah seolah guys Wah seolah-olah Gimana kita ini? Sabar sabar lu litit lu litit lu Apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Kau mau bunuh aku ha? Kagak kagak Gini Gini bang Sen Lu Lu tau gak sih Dia tadi bilang Eh Punya golden apple Diam-tiam aja guys Ini tuh bisa menguasai orang segala macem katanya Eh kok shift dulu lah Iya ini aku udah shift Iya sih Aku juga Aku juga mikirnya kayak Kok dia ada ide kayak gitu di awal Iya Iya bahaya banget Maksudnya tuh Ini udah punya rencana gitu loh Iya Kayak Baru aja mulai ya kan Maksudnya kayak Kita belum-belum-belum ngapa-ngapain gitu Jadi Menurutmu gimana? Kita Kita awasin aja Kayak Kita kayak Biasa aja dulu Tapi kita awasin gimana? Oke aku setuju sih Maksudnya kita juga gak perlu yang Ambil tindakan gimana-gimana Kita Pantau dulu Nah dia ada ini gak? Maksudnya kayak ada yang mencurigakan lagi gak? Gitu Kalo ada Kita Ambil Plan B Apa tuh Plan B? Gak tau Kita mikirin dulu Iya Pokoknya Udah langsung eksekusi aja Kalo dia udah bertindak gak jelas Setelah diskusi sama Vimau Kita balik lagi Ke Warp Forest Tapi Blurik udah gak ada di tempat yang sama Pas aku sama Vimau Nyariin dia Ternyata dia udah nungguin di portal Mungkin Waktu aku sama Vimau diskusi Blurik mikir kalo kami balik duluan Tapi Blurik Kelihatan baik-baik aja sih Gak menunjukkan kecurigaan Atau apapun Jadi kita balik bareng-bareng ke Overworld Kita buat Ender Eye Siapin sign buat Sue Herman Dan saatnya Kita jalanin tahap yang keempat Berangkat cari Stronghold Sini arah sini Sini arah sini Sini arah depan sini Oke Aku udah di belakang Wuh dark Oh coba Ini mah udah lewat aku tadi Lu liat Ender Eye gua Lu liat Ender Eye gua Tuh Oh iya bener Udah udah sampe kita Udah sampe kita Stronghold udah ketemu Tapi muncul permasalahan baru Kita baru nyadar Kalo semisal kita bertiga berhasil ngalahin Ender Dragon Achievement dan suara Ender Dragon yang mati Itu bakal kesebar ke semua player yang on di server Dan waktu itu Selain kita bertiga Ada Kaisi sama Cp juga yang lagi on Sedangkan kita pengen kalo progres ini kita sembunyiin Jadi gak ada yang tau gitu Seberapa jauh progres kita di hari pertama Timo jaga ombak sih Oh gini aja Gini aja Gua tau caranya Gua tau caranya Gimana Pas malam hari Kan mereka minta tidur Minta keluar aja sama mereka Guys keluar guys Gitu Gimana? Satu atau dua orang Iya Kalian Kita masuk dulu Abis kita masuk Baru Tidur Biar pagi Dan gak ketahuan Ngebunuhnya ada achievement juga Bim Kalo gitu Kaga Yang penting kita Masuk dulu aja Masuk sini dulu aja Gak harus buka portal dulu Nanti aja buka portalnya Kita disini dulu aja Berarti kita harus Gali kebawah dulu Biar sampe keliatan Nether breaknya Masa iya pas kita suruh dia keluar Terus Kita masih gali lagi Boleh Boleh satu orang aja tapi ngali Takutnya nanti pas kita nyentuh Nether breaknya gitu Itu ketahuan ada achievementnya Stronghold ya Iya Bentar aku bakalan Coba gali sampe Jangan sampe Nemu achievement ya Ya tapi Tapi sampe Ketemu breaknya Sampai ketemu breaknya Keinjek juga Hati hati Sen Yang akhirnya kesimpulannya Kita mining dulu Sampai nemuin lokasi stronghold Tapi jangan sampe masuk Untuk nahan achievementnya muncul Misalkan bang Sen dapet achievementnya Kita pura-pura aja Wow wow Cepet banget bang Sen Nge-cheat 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 Ya ampun Oh bukan bukan Ternyata bukan aku Kaget Kaget Udah bang Sen Naik bang Sen Nemu 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 Ya naik aja Setelah stronghold udah berhasil kita temuin Kami bertiga memutuskan untuk Disconnect Terus join server lagi Waktu servernya udah sepi Jadi achievementnya Nggak bakal diliat sama Member-member lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ternyata iya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Akhirnya Vimau liat NCT Dan ternyata Ya ampun nih ini sih kecil banget ya Gak ada tingkatan 2-3 Eh 1 ya udah berusaha Ambilin shulkernya Biar kita bisa nampung banyak Abis Abis udah Yang bener Ya gak dapet guys Oh gitu Mode terperson Masih bisa dicari Tapi gue biasanya ini bang Sen Bisa mati tuh Eh 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 guys 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 tolong aku guys Aku juga dikejar Coba 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 Huuu Masih bisa makan Aku mukul yang Punyamu Rick Mati 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 Shit aku 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 lah shit Eh awas blue Ricknya yang ketonjok Eh Rick jangan buka shield Anjir Nekat Nekat Aku lagi Kau masuk tangga Masuk tangga Oh my god Aku gocek kau Oh my god Dan lama banget kita udah travel Beribu-ribu blok Sampai dimana sedikit demi sedikit resource yang kita punya mulai habis Mulai dari makanan Alat-alat yang durabilitynya udah mau hancur Blok untuk bikin nyebatan juga udah mulai menipis Dan selain itu kita udah lama banget buat main gitu Kita semua udah ngerasa capek dan mulai kehilangan fokus Udah pegang aku pegang kontrol nih Iya anjir Udah pegang Iya anjir besok-besok berotot nih kelingking gue Kau tau ini pedangku udah mau mati nih Ini yang satu kali getok lagi Hancur Yakin gue Ini semua spek di itemku juga udah mau ini Oh my god damn Orang dong kok banget cok Encharted Encharted gue udah level ya cok Ajin tol Tuh tuh send 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 Blurig mati untuk kedua kalinya Harusnya darah Blurig tinggal 8 sekarang Dan tepat ketika Blurig mati Lagi dan lagi Fim mau nunjukin sifat yang beda Ini Enchanted Golden Apple yang tadi tuh ada di gue Oh kok masih keep Keep dulu Tapi dia tuh dari tadi tuh mencurigai gitu loh Karena bagi dia Aneh Maksudnya kayak barang-barangku yang lain masih Sen masa Enchanted Golden Apple nya doang yang hilang Terus aku kayak Hmm harus merespon seperti apa ya Aku jujur bingung Kadang aku merasa Fim mau kayak berusaha Memojokkan Blurig di depan aku Kayak menghasut gitulah Tapi di satu sisi juga Semua itu dimulai karena Blurig Yang nyoba nyembunyiin sesuatu juga Jadi Gak ada yang bisa disalahkan Dan Gak ada yang bisa dipercaya juga Aku harus pinter milih siapa orang yang tepat Untuk aku aja kerjasama Setelah insiden Blurig tadi Aku sama Fim mau sadar Kalau kita udah burn out Dan kita capek banget Bakal jadi pilihan yang buruk Untuk maksa ngelanjutin progres di hari ini Jadi aku sama Fim mau mutusin untuk lock out dulu Dan lanjutin pencarian NCT di esok harinya Di hari kedua ini Aku login sendiri Kalian pasti nanya Mana Fim mau Mana Blurig Mereka gak aku ajak login Aku akan nyari NCT sendirian Karena aku masih ragu sama mereka berdua Blurig kadang terkesan kayak Nyembunyiin sesuatu Dan Fim mau Kayak berusaha ngehasut gitu Jadi daripada pusing Aku ngelengkapin diri sendiri dulu Entah armor Elytra Atau apapun lah itu Setidaknya aku punya pegangan Karena inget Aku pengen menangin malam The First nanti Untuk menghemat Aku gak mau pake kayu Sekedar jadi jembatan Kayu khusus aku pake untuk Ngebuat tools Meskipun tools kayu cupu banget Setidaknya aku bisa terus jalan Paling gak sampe nemuin NCT Dan semua lutingan bagus yang ada disana Bakal aku pake sendirian Disini aku lebih sering Pake enderpern untuk teleport Karena lama-lama Mager aja nyari blok terus menerus Dan kayuku udah habis Tapi NCT gak terlihat sama sekali Karena kelalaian ku Aku mati Dan sekarang Darahku tinggal delapan Jujur Walaupun kematian di Minecraft ini Terkesan kayak hal yang biasa terjadi Rasa keselnya Masih sama Aku jadi ngulang semuanya dari awal Dengan kondisi darah Yang semakin menipis Di hari kedua Tapi pesan moralnya adalah Jangan terburu-buru Pelan-pelan Di satu sisi sih Karena itemku juga Udah jatuh ke void Jadi mau buru-buru juga Di end pun gak ada gunanya Dan disini Setelah aku coba untuk ngebuat progress Blurik tiba-tiba login Blurik nyoba untuk ngumpul lagi sama aku Dia pengen bareng-bareng ke Stronghold Jadi dia langsung berangkat Dan kita berencana ketemu di Stronghold Di perjalanan aku nemuin desa baru Yang belum dijarah sama siapapun Aku ngambilin isi chest rumah villagernya Dan hay bell yang ada disini Dan kalian tau apa? Di salah satu chest rumah warga Ada enchanted golden apple-nya Akhirnya Akhirnya Oke Wuh Ini aku langsung makan Yes Udah lah kita nambah satu Oke Setelah nemuin enchanted golden apple disini Dan ngeliat betapa banyaknya warga desa yang masih hidup Aku kepikiran sesuatu Aku akan manfaatin desa ini untuk diriku sendiri Aku bakal percepat progress lewat trading Dan gak akan sharing hal ini ke Blurik ataupun Vimau Setelah semua villager ini aku kumpulin disatu tempat Aku akan buat ruang bawah tanah Nyekap mereka semua disitu dan gak akan ada orang yang tau Ataupun bisa make villager di desa ini Mungkin karena aku kasihkan ngerjain ruang bawah tanah ini Aku lupa kalo dari awal aku ada rencana ke stronghold bareng-bareng sama Blurik Yang artinya dari tadi sepanjang aku ngerjain proyek di desa ini Blurik sambil otw mendekat ke stronghold Sampai tiba-tiba Blurik ngechat kalo dia nemuin desa Yah dia ada movie list juga dong Yaudah lah gak apa-apa Kita bales Nah Mantep Udah Kita disini aja kita akan urus ini Aduh aku mau bikin porn Eh bentar itu kok kayak Oh iya anjir suara keyboard Eh Blurik disini dong Tuh Wih bahaya ini Kita tutup dulu Wah aku gak boleh ketahuan sih disini Untung aku nge-mute anjir Ternyata desa yang dimaksud sama Blurik adalah desa yang aku tempatin sekarang Tanpa aku sadar keberadaan desa ini ternyata deket sama stronghold Mungkin secara kebetulan Blurik nemuin tempat ini waktu dia otw ke stronghold Tapi permasalahan utamanya Kalo sampe aku ketahuan di desa ini dengan semua villager yang udah aku sekap Tanpa ngasih tau dia 100% kepercayaan Blurik akan hilang Dan mungkin tanpa ragu Dia bakal narget aku di malam The Purge nanti Terima kasih telah menonton! Pergi lari Pergi lari Pergi Eh dia gak deket dong Dia gak deket dong Disini aku berusaha tetep bales cat Blurik untuk menghilangkan kecerigaannya Sampai hari mulai malam Dan Blurik akhirnya pergi dari desa ini Intermezadiki temen-temen Kalo kalian suka video modelan kayak gini Silahkan klik tombol subscribe Karena channel ini kurang lebih akan ngebuat konten yang serupa Sama kayak yang kalian tonton sekarang Jadi silahkan klik tombol subscribe Dan satu lagi Aku mau kasih tau kalo aku ngebuat produk baju Atau merchandise Dengan desain Minecraft Tapi ala-ala distro Jadi gak cuma bisa dipake sama anak-anak Tapi cocok juga untuk kalian kaula muda juga Dengan kualitas kain yang tidak abal-abal Silahkan Kalo kalian berminat Kalian bisa beli Cek link di deskripsi Oke Itu aja yang aku mau sampein Silahkan lanjut nonton Dan karena kedatangan Blurik tadi Sama posisi desa yang ternyata deket sama stronghold Rencanaku untuk pake villager di desa ini Gagal total Setelah berhasil mengamankan diri dari situasi yang tadi Aku pengen ketemu dulu sama Blurik Aku gak pengen dia curiga Atau mikir kalo aku menjauh Karena so far Setiap Blurik ngajak aku ketemu Aku selalu bilang lagi cari resource Atau explore bentar lah Daripada Blurik makin lama makin curiga Aku samperin aja Dan kebetulan juga Dia bilang kalo dia lagi di markas Sekalian dah tuh Karena aku udah lama juga gak ketemu Suherman Maka sepatu Frost Walker yang aku temuin di chest Gak butuh waktu lama Untuk akhirnya aku sampe di markas Dan Blurik tiba-tiba udah dapet chestplate diamond Dan berarmor lengkap Bahkan setelah kematiannya kemarin Eh yo Eh kau kayaknya nge-mute dah Tes Halo Oh my god my dog Kita kasih makan Suherman Halo halo Nah masuk 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 Haa sen Nah Kali ya aku dapet apa sen Mana mana Oh my god Aku dapet 2 dan aku makan 1 Oke Eh iya ini buat Suherman Sen Suherman Mana Ini buat Suherman Nemtek apa Eh yo Eh yo Wih Shiii Suherman Suherman Kau akan memiliki nama Suherman Cuman kita belum ada anvil Masih gembel Tunggu dulu Masih belum kaya kita Gila Aku bener-bener Anjir Udah Kayak paling kaya Merasa paling kaya aku disini Eh Kalo aku Naruh chest disini gak bakal ada yang ngambil kan Ya gak ada maksudnya Kau usah ambil live rig sekarang Nanti biasa jam 7 Oh Kira pagi gas live juga Setiap online ku kira live Enggak Aku Kayak kan Bikin rap juga gak bakal Masa bikin rap online anjir Streaming Kau mau nge-trap siapa Hahaha Adalah Jangan-jangan Aku yang diserang Yang merasa paling dong Kalian liat kan Kadang blurig bisa jadi baik banget Kadang aku ngerasa Ada sesuatu yang dia sembunyiin Pokoknya aku gak mau Sampai salah pilih orang Untuk aku ajak kerjasama Di malam The Purse nanti Antara Vimau dan blurig Sementara aku ngerasa Vimau adalah orang yang aman Tapi gak lama ngobrol Setelahnya blurig lock out Dari server Karena ada beberapa hal Real life yang dia mesti kerjain Jadi sekarang aku sendirian Dan aku ada plan Untuk balik lagi Nyari NCT Kali ini aku nyari kayu lebih Bunuhin hewan sebanyak yang aku bisa Pokoknya aku mau matengin persiapanku Karena aku gak mau sampe kehabisan kayu Atau bahan makanan lagi Di end Kayak sebelum-sebelumnya Setelah sampe di stronghold Aku langsung masuk ke portal Dan mulai pencarian NCT Yang beda Sekarang aku nyoba jalur berlawanan Akhirnya Finally 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 Kita dapet NCT Nice Aku kaget Karena pas lagi fokus buat jembatan Tiba-tiba di belakangku Udah ada NCT NCT ini gede banget Dan satu hal yang pasti Semua lutingan yang ada di bangunan itu Bakal aku pake Untuk diriku sendiri Aku merasa hype banget Dan gak sabar gitu Hasil lutingan apa sih Yang bakal aku kantongin Sampai kepercayaan diriku mulai turun Ketika ngeliatin damage Dari tembakan shulker Yang kena armor iron ku Ternyata armor iron gak Sekuat itu untuk berhadapan Sama mob-mob yang ada di NCT ini Ini Oh ini banyak Oh ini banyak banget Ini Gimana cara Woi Woi darahku setengah Darahku setengah Darahku setengah Woi Woi Gimana gimana nih Air Woi Kabur dulu Kabur dulu Banyak banget Ini ternyata iron armor Woi 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 Itu kenapa Banyak banget Kebayang gak sih kalian? Udah travel beribu-ribu blok, mati karena salah lempar Ender Pearl. Terus sekarang rencana ku pake Villager gagal karena hampir ketahuan sama Blurry. Ubah rencana lagi dan travel dengan persiapan yang jauh lebih mateng. Bahkan sampe nemuin NCT di depan mata. Dan mati lagi. Aku harus balik lagi. Aku nyoba nyari cara tercepat untuk balik lagi ke NCT. Karena barang-barangku masih bisa aku ambil. Aku lari dan nyoba balik ke desa pertama yang aku temuin sebelumnya. Ngecek tempat Villagernya dan di chest untungnya masih ada beberapa makanan dan iron yang bisa aku pake. Aku nyari batu. Nyari tambahan iron. Wah, itu kenapa bloknya hilang? Eh? No! No! Nyawa ku tinggal tujuh. Kematian ini gak bikin progres ku balik kendol, tapi progres ku jadi minus. Sekarang di server, aku adalah player dengan darah paling sedikit. Dan aku yakin, kalau ada orang yang tahu, aku bakal langsung dijadiin mangsa empuk di malam The Perch nanti. Aku harus naikin progres secepat mungkin. Gelo aja udah overpower dari hari pertama. Sedangkan aku di hari kedua, darah malah sisa tujuh biji. Gimana coba caraku ngelawan Gelo? Wait. Kenapa kita harus ngelawan Gelo? Strategi baru yang bakal aku pake adalah menyamar jadi orang yang belum punya tim sama sekali. Dan nyoba untuk ngajak Gelo bergabung jadi aliansiku. Ketika aku nanya koordinatnya, Gelo langsung ngasih gitu aja. Tapi sebelum berangkat ke lokasinya, Blurik sempet ngajak aku untuk ketemu. Di sini aku berusaha untuk nolak Blurik dengan alasan mau eksplorasi. Tapi dia lumayan ngotot dan ngajak eksplorasi bareng. Aku lumayan takut keliatan mencurigakan karena kayak nolak dan menjauh dari Blurik. Tapi aku juga gak mau kehilangan kesempatan untuk ketemu Gelo. Aku bilang aja ke Blurik, aku mau eksplorasi sendiri dulu. Dan setelah eksplorasi, baru deh kumpul bareng-bareng lagi. Di situ aku mikir, mau dia curiga atau enggak, kita pikirin nanti dulu. Sekarang aku harus ketemu Gelo untuk gali informasi sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya, aku ketemu Gelo. Gelo? Woy. Woy, ini dia. Woy, deh. Oke, disini koneksi ku rada jelek dikit, jadi aku jabarin ke kalian. Gelo bilang kalau dia udah punya villager librarian yang ngejual buku Unbreaking 3, Mending, dan Protection. Tapi setiap villagernya itu kesebar. Dia bilang dia gak punya base sama sekali dan cara dia untuk naikin progresnya adalah mengelana dan trading sama villager di setiap desa yang dia temuin. Tapi disini ada celah yang bisa aku manfaatin. Gelo belum punya aliansi, belum punya tim, dan belum pernah ketemu sama siapapun. Nah, celah ini yang bakal aku manfaatin. Gelo, tapi kok belum ada ketemu sama siapa-siapa gitu Gelo di map ini? Ini anda, baru ketemu anda. Gak berarti belum ketemu yang lain ya? Belum, belum, belum. Kemarin aku ketemu village, ketemu village, terus langsung aku bakar. Kemarin kau ketemu village, terus kau bakar. Iya, jadi gak ada yang beri sosial disitu, kecuali aku. Brutal juga kau Gelo. Sekarang banyak member lagi yang on, salah satunya Vimau. Dia nanyain keberadaanku, tapi sementara aku bohong. Dan bilang ke dia kalau aku habis mati dan lagi eksplorasi untuk kumpulin bahan-bahan. Agak ngelag, agak ngelag. Dan bener aja. Beberapa saat kemudian, Vimau bilang kalau Blurik ada kecurigaan sama aku. Perkara Blurik curiga atau enggak, kita biarin dulu. Karena sekarang aku lagi bantuin Gelo bawa villager, sesuai perintahnya dia. Ya, untuk ningkatin kepercayaan, aku nurut-nurut aja. Sekalian di perjalanan, aku sambil gali-gali informasi dari si Gelo. Oh, ya! Oh, ya! Oh, ya! Oh, ya! Oh, ya! Oh... Oh, ya. Oh, ya! Iya. Gimana Gelo? Di sana apa, di village itu apa? Sudah kelancurin. Wah, 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 wah. Don't do that to me. A creeper. Manusia satu guys, lihat guys. Manusia awam, lihat. Lihat guys, lihat. Kayak yang aku jelasin ke kalian, Gelo masih percaya diri dan yakin bisa menangin malam The Purse nanti dengan mudah. Bahkan aku dipanggil manusia awam. Tapi, tunggu aja. Aku akan main sabar dengan strategi yang aku jalanin. Pokoknya di malam The Purse nanti, aku yang akan bunuh si Gelo. Disini aku bantu Gelo untuk ngembangin jumlah villagernya. Aku berencana untuk buat lubang besar, kumpulin semua villager disitu, basically pake metode yang sama kayak sebelum-sebelumnya. Dan di tengah-tengah kerja, kadang juga aku coba untuk nanya kabar blurig sama Vimau, supaya kepercayaan mereka tetap kejaga. Tiba-tiba aku dapet kabar kalau Vimau makan Enchanted Golden Apple yang dia simpen. Beda sama blurig yang nyoba nyembunyiin tentang Enchanted Golden Apple itu, Vimau lebih terbuka dan jujur. Gatau kenapa, aku jadi sedikit lebih percaya lah sama dia daripada blurig. Tapi lagi dan lagi, aku gak bisa lama chat karena aku gak mau Gelo curiga, jadi aku lanjutin kerjaan. Kebun ini aku buat supaya nanti aku gak susah nyari makanan untuk villagernya. Dan sambil nunggu tanamannya tumbuh, aku buat kapak, buat fletching table, dan juga disini Kak Isi akhirnya join ke server. Aku mulai mempekerjakan beberapa villager sebagai fletcher, untuk nantinya aku tinggal jualin stick dan ngumpulin emerald. Aku kerja lama sampai akhirnya Gelo balik dari tempat mining. Nih nih nih, dibawah udah ada fletcher yang udah aku lock pake stick. Dan ini sudah ada beberapa kebun. Tuh. Wanja! Gila, keren banget kau, Gelo. Ih, kau kan belum pake. Kurang satu. Kurang satu. Malah kurang satu. Aku main lagi deh. Nih, kau aja, kau aja dulu. Kau aja dulu tuh. Nggak, maininnya mau aman, Bang. Yakin apa aman? Oke, tampaknya Gelo udah mulai sedikit percaya sama aku. Tapi aku tetep sabar, dan tetep pelan-pelan. Sambil kerja tadi aku mikirin sesuatu. Kayaknya ada hal yang harus aku waspadain. Di mana, Gelo? Woy, Bang Sen. Dalam, dalam. Oh. Oke, look at this, look at this. What the heck, bro? Di sini nih, ada tempat buat ngawininnya. Tuh. Tempat buat ngawinin? Ini loh, posda Hai Bel, Hai Bel. Oh, ya. Wah, Enchanted Golden Apple-nya kok dapet di mana, Gelo? Di Medsave. Di sini, aku ajak Gelo diskusi tentang aliansi. Gelo, 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 Gelo. Gelo di mana, Bang? Portal. Oi. Sini, sini, sini. Di bawah, di bawah, di bawah. Oh, ada zombie. Ada yang mau aku omongin. Jadi gini, jadi gini. Ini persekutuannya cuma dua orang. Tamakai siapakah, Blurik? Oke, jadi gini sebenarnya. Iya, gimana, gimana. Kemarin, aku ngikut sama Blurik dan Vimau. Ya. Oke. Jadi aku masih, aku masih, kita ketemu di jalan kan, pertamanya. Tapi, aku ngikut tuh nebeng sama mereka. Si Blurik ini, beruntung banget, dapet Enchanted Golden Apple. Jadi waktu kita eksplor, kan. Cuman, ini awalnya, nah awalnya aku menaruh trust ke dua orang ini, kan. Ke si Vimau sama Blurik. Pas si Blurik, pas ini pas aku jauh dari mereka berdua ya. Si Vimau sama Blurik lagi eksplor. Si Blurik, nemu Enchanted Golden Apple. Tapi, waktu itu dia sendiri. Dia ngomong kayak gini. Wah, ada Enchanted Golden Apple, guys. Kita diem-diem aja ya, jangan bilang Bang Sen sama Vimau. Cuman, cuman, Vimau ada di bawah pas tempat dia dapetin Enchanted Golden Apple itu. Kedeng-kedeng dong. Jadi Vimau denger. Iya. Nah, Vimau denger. Nah, jadi aku kayak gak begitu menaruh trust ke si Blurik. Habis itu nih, The Side Life, itu masih mabar, kan. Si Blurik mati. Oke, ini, 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 ini kau jangan bilang ke siapapun ya. Aku harus make sure ini, kau jangan bilang ke siapapun. Oke, oke. Oke, kita tutup dulu Discord-nya, guys, ya. Ntar, ntar. Enggak, enggak. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, pas si Blurik mati, Dia bilang kayak, Ayo Bang Sen, ambil barang-barangnya Bang Sen. Abis itu si Vimau ngambil Golden Enchanted Golden Apple-nya. Nah, dia bilang ke aku, Bang Sen, gimana kalau kita keep ini? Terus si Blurik, kayak, mana ya barang-barangku ya? Barang-barangnya dia dapetin lagi. Terus dia kayak bingung, kenapa yang hilang cuman Enchanted Golden Apple ya? Nah, gitu. Kenapa dia tidak curiga? Itu dia, dia bilang ke aku. Dia bilang ke aku gitu, cuar. Aku nggak bisa ngetrust se... Ngerti nggak? Ngerti, ngerti, ngerti. Aku bingung siapa yang harus aku percayai, gitu. Ngerti, ngerti, ngerti. Makanya Gelo no enemies case-nya. Kalau kalian berpikir aku berpihak sama Gelo karena nyeritain konflik Enchanted Golden Apple itu, kalian salah. Di sini, strategiku adalah untuk ngebuat Gelo berpikir, cari partner lain selain Blurik dan Vimau. Walaupun aku udah mulai sedikit percaya sama Vimau, tapi daripada rencanaku amburadul, aku mau ngasih tembok pembatas yang ngejauhin Gelo, Vimau, dan Blurik. Aku nggak boleh salah ambil langkah dan setelah diskusi panjang, akhirnya Gelo memutuskan untuk ngajak Kaishi bergabung jadi satu aliansi. Gelo ngechat Kaishi untuk datang ke markas ini, dan selagi nunggu Kaishi datang, aku lanjut kerjaan sekitaran base, nyari kayu, trading sebanyak-banyaknya, dan sekarang udah mulai banyak nih kita punya villager. Proses nyari emerald pun jadi lebih gampang sekarang. Sampai akhirnya ketika hari mulai malem, Kaishi sampai juga di markas. Oh, ini ada suara Kaishi. Kaishi, kau dimana Kaishi? Suara siapa itu? Kaishi. Wah, ada badut siyah. Kupikir keberadaanku hanya sendiri. Baru aja aku ketemu Kaishi, ada informasi baru yang aku dapetin. Ternyata Gelo nyoba untuk ngefitnah aku. Gimana, gimana, Kaishi? Coba kau jabarin dulu, Kaishi. Coba kau jabarin dulu. Kan ada tuh aku desa tuh, udah siapa nih? Terus kayak hancur gitu, udah dibakar tah diapain kan? Nah, walaupun aku pikir tuh base, ternyata pas aku datangin ada sign kan? Apa? yang telah dibakar oleh 1 juta sub, kalau nggak salah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi 1 juta sub? Wah kok? Nggak, menurut kau aku pasti... Kali klarifikasi kalian, klarifikasi kalian. Aku punya tanggung jawab sama villager yang disana. Menurut kau aku pasti nulis sign-nya kayak gitu, apa modelannya? Nggak tahu, nggak tahu aku. Makanya, Pak parah kalian. Iya, iya, di Savana. Masih nggak villagernya? Apa? Masih, masih. Oh, masih ada. Masih aman berarti. Masih, mereka masih melakukan bibit umbul di situ. Wah gila, Gelo. Gelo berusaha memfitnahku. Baru awal udah langsung kena aku ya. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Gelo, Gelo. Di server ini, nggak ada satupun orang yang bisa kita percaya. Tapi di sini, aku tetap bersikap santai seolah nganggep hal yang Gelo lakuin itu nggak begitu penting banget. Karena aku tetap harus jaga kepercayaan Gelo. Tapi ngomongin soal kepercayaan, nggak lama dari sini, aku ngehancurin kepercayaan seseorang. 8 enchant gold label. Nah, ini. Ini, kok ketahuan. Kenapa wajah enchantat gold label-nya? Dia, udah busuk, udah busuk. Oh, udah 30 hari. Simpan. Eh, kau pas digigit dikit, terus kau biarin gitu ya, jadi busuk ya. Masuk lagi. Ya, ya, ya. Aku coba lah, species 2 ini apa efeknya? Paling ngoyong-ngoyong doang. Iya nggak sih? Di sini aku ajak Kaisi untuk eksplorasi bareng, sambil ngobrol, supaya Kaisi merasa lebih deket lagi sama aku. Oke, sambil cerita deh, kau tadi ngomongin dari mereka, ada yang sus, gimana? Dan kalian juga harus tahu, mulai dari aku ketemu Gelo, kerjasama bareng, bahkan sampai ketemu Kaisi, aku tetap sambil chatan sama Vimau dan Blurik. Aku pokoknya nyoba main dua sisi. Sama Vimau dan Blurik aku bilang lagi eksplorasi terus jadi mata-mata, tapi sama Kaisi dan Gelo, aku bilang kalau mau kerja sama bareng mereka, karena Blurik dan Vimau susah dipercaya. Tapi aku dapet chat dari Vimau, yang bilang kalau Blurik udah mulai curiga sama aku. Mungkin karena aku sampai nolak ajakannya untuk eksplorasi bareng, kan kelihatannya kayak mencurigakan banget gitu. Tapi di sini, aku emang serakah juga. Aku nyoba untuk ngendaliin semua orang yang ada. Tapi karena Blurik terlanjur curiga sama aku, yaudah, mungkin aku harus lepas orang itu. Dan sama Vimau aja sekarang udah cukup. Blurik emang jago soal guild, tapi untuk PVP gak begitu jago. Vimau masih jauh lebih better. Harusnya sih, Blurik gak begitu jadi hambatan yang sulit ke depannya. Nah terus, kau gimana lah setelah menanggapin itu? Aku ya masih kayak bingung. Kayak, ini siapa nih yang bisa aku percayain? Soalnya, kalau aku percayain si Vimau, dia orangnya rada nekat. Dengan gampang sih menurutku, dia bisa ngehianatin aku kan? Kalau misalkan aku percaya Pimau. Tapi kalau aku percaya si Blurik, dia udah jelas-jelas. Kayak nyembunyiin gitu loh. Ngerti gak? Sama kayak sih pokoknya aku ceritain tuh semuanya. Karena aku pengen juga dapet kepercayaan dari dia. Kita bingung nyari orang, akhirnya kau lah yang kita kontek. Tapi, aku baru tahu dari kau juga. Soal si Gelo. Oh, ini dia. Gila banget. Silahkan ambil, silahkan ambil. Itu punyamu. Cuman aku baru tahu dari si Gelo juga, Soal. Dia mau mengadu domba aku dengan banner, apa, desa kebakat. Itu baru aku tahu loh dari kau. Itu aku. Baru kau mau percaya si dia loh, Sen. Iya, makanya. Baru tadi aku mau percaya ke dia. Dari cara ngomongnya kaya Sisi, dia kelihatan udah naruh kepercayaan ke aku, dan mulai waspada sama Gelo. Semuanya makin bagus, dan makin sesuai sama strategiku. Sampai akhirnya, aku ngelakuin kesalahan yang fatal. Kau nyari kayu buat ini, buat barter. Mending kita cari sepru, Sen. Gimana cari sepru? What is that? Wah, apa itu Sen? Yang mana? Itu kau ngetek. Tauan sama Kaisi? Wah, sus banget ya Sennya. Disini aku salah ngirim chat. Chat yang harusnya aku kirim ke Blurik untuk sekedar pura-pura jadi mata-mata, malah aku kirim ke Kaisi. Kepercayaan Kaisi hancur, dan mungkin, dia akan ngebocorin hal ini ke Gelo. Sub indo by broth3rmax Napa? Sya Wisokan, Munya, pengetahuan, Sya Visokan, Dan mau semangat, kes Restu. Sama-sama�� surrendered. Dua.